Siswa sekolah dasar negeri 5 Neglasari Dramaga, Kabupaten Bogor, belajar di lantai dengan cara bergiliran di sisa ruang yang masih utuh. Sejumlah ruang kelas dan guru SDN 5 Neglasari ambruk setelah diguyur hujan ras Jumat dini hari lalu. Memasuki hari keempat pasca ambruknya sejumlah ruang kelas serta guru di sekolah dasar negeri 05 Neglasari, ratusan siswa mulai kembali beraktivitas. Di sana mereka bergiliran belajar di selasar lantai kelas yang masih utuh. Mereka belajar di teras kelas karena hingga kini pemerintah belum juga memperbaiki sekolah yang ambruk. Saya pengennya sekolah ini cepat dibangun, terus anak saya belajar gak terganggu gitu. Pokoknya pengen sempat ada yang cepat bangun lah sekolah ini. Belajar mengajal, ini di pagi dan siap. Pagi itu kelas 1, 2, dan 5 sama 6. Terus yang siang itu 3 dan 4. Mungkin dari yang kelas 1, 2, 5, 6 itu dua kali masuk. Maksudnya yang pertama yang kelas A dulu, yang kedua kemudian kelas B. Yang kelas 1 dan 2. Guru pun mengajak pada setiap orang tua untuk berpartisipasi membersihkan sisa buku-buku pelajaran yang masih bisa digunakan untuk belajar di sisa ruang kelas yang tidak ambruk. Beni Akbar, Bogor